Halo Gabuders, kembali lagi ke channel aku ya, OniTV Hari ini tuh aku lagi mau mukbang, tapi aku mau kasih share sedikit ke kalian ya Pronunciation mukbang tuh bukan mukbang ya guys, tapi yang bener tuh mukbang Mukbang gitu, nah aku tau kenapa sih, karena ya aku bergaul aja sama temen-temen Korea aku Nah hari ini tuh aku mau makan mie sedap guys, mie sedap yang Korean chicken spicy Oke ya lanjut ya, tapi biasanya tuh ada gambar siwon disini gitu loh Tapi kalo sekarang gak ada ya guys ya, jelasin dong kenapa siwonnya pada kemana Kalo kata temen aku, kamar mandi, tapi yaudah deh lupain aja Aku mau makan, tapi kalian tebak ya, aku tuh bisa ngabisin 10 Ini 10 bungkus lah guys, not gonna lie sama kalian, ini 10 bungkus Aku bisa ngabisin mie sedap ini, tapi tantangannya aku tuh gak into di spicy food gitu loh Aku gak begitu suka sama spicy food, karena gak kuatnya sama yang pedes-pedes gitu Karena kan kehidupan udah pedes, gak bercanda aja Oke ya lanjut ya, kita mulai makan nih guys Suapan pertama, mau aku dulu atau kalian? Kalian ya, aku suapin ya Oke Ya kita berdoa dulu, jangan sampai lupa berdoa dulu ya Bilang dong, 1, 2, 3 gitu Oke Di mie aku pun Aku gak bohong ya guys, aku gak berlebihan, tapi aku suka tekstur mie-nya Tuh kan, aku baru satu soap aja udah kepedesan Tapi aku suka tekstur mie-nya guys, sumpah, kenyal banget Kenyal kayak itu Kayak cintaku padamu Soapan kedua, one bite Hmm Aku ada tips sama kalian Dari dulu tuh aku suka banget temen-temen bilang kayak Kalo ngeliat Roni makan tuh kayak bikin kelaporan gitu loh Aku punya tips gitu, sebenernya tuh Aku ngelakuin ini tanpa ilmu gitu kan Kayak yaudah bawaan diri aja makan gitu kan Tapi aku Liat beberapa content creator yang food-food gitu Tapi dari Korea ya, dia bilang tuh tips supaya bikin orang napsu ngeliat kita makan tuh one bite based Tau gak sih maksudnya tuh kayak Satu gigitan, satu lep gitu Langsung kemasuk, kemulet semua gitu nih deh One bite Bener aku pengen lebih besar lagi Sebesar cintaku pada kalian Satu, dua, tiga Nah masa Nah masa Nah masa Baik Nah masa Debek Sumpah, sih ini rekomendasi ya guys soalnya aku suka teksturnya, kamu gak bohong, teksturnya enak banget terlalu bengkut ya kalian tau gak tadi aku udah berapa swab guys jujur, ini kalo gak pedes aku kuat sih tapi ini pedes aku boleh ambil ginum gak? aku butuh minum guys terus caranya biar kalian tuh bisa makan banyak jangan langsung banyak gitu biar lambungnya itu gak penuh air jadi fokus buat makan aja BTW, buat kalian yang masih kecil ini gak direkomendasiin kalian ya buat ngakuin hal kayak gini karena itu gak baik buat kalian yang kecil-kecil dari kecil yang lagi nonton dan itu kalo misalnya kalian mau makan mukbang terus pedes gini saran aku, kalian tuh harus yang namanya makan sesuatu yang baik buat lambung dulu kayak susu dulu atau apa jadi kayak kayak lambung itu gak kaget baru kan mukbang kayak gini panas gila ini pedes banget noo master btw, kalo kalian nonton ini jam-jam 12 malam gitu aku harap kalian masak mie juga ya guys karena kan udah usah gitu hubungnya kita bikin orang kelaprat semua pengguna nungu Buat kalian Yang lagi mau manap PPKM Kalian ngapain aja sih guys di rumah Aku share tips buat kalian ya Kalau misalnya selagi PPKM Enak tuh ngapain sih selama di rumah Biar gak bosen gitu Tapi aku sedikit Ini sosok ceramah gitu Kalian tuh harus ngelakuin hal baru Yang belum pernah kalian coba di rumah gitu Kayak contoh kalau gak pernah baca buku Atau baca novel Coba aja baca novel pasti kamu dapet hobi baru gitu Selama PPKM Lumayan kan buat ngelakuin angsa bocen Jujur Kemarin tuh udah berharap banget kan Yang level 4 ini yang ditambah sama Pak Jokowi itu Gak ada gitu Ternyata Di perpanjang sampai tanggal 2 Moga-moga Tanggal 2 Itu terakhir ya guys Aku gak kuat guys Ternyata aku gak kuat sampai 10 bungkus Astaga Ini perut rasanya kayak penuh Tapi ada yang nyakar gitu Tapi enak tau sumpah Ini mulut sebenernya pengen sih Cuman perut kayak udah Stop Di sini tuh ada tulisan koreanya Dae han min gug Itu mungkin kayak korean gitu ya Mi wun itu spicy Dalgabi Itu chicken kayak Kayaknya sih Gak tau juga tuh Kalian Bisa baca anggu gak sih guys Aku bisa tapi kayak Anak TK lagi baca Alphabet gitu Sampai 10 bungkus guys Maafkan aku ya Kalian jangan berharap lebih Tapi gak tau ini mulut Pengen coba lagi Maafkan aku Aku mau tanya dong Sama kalian guys Yang tinggalnya daerah Sidoarjo Makanan yang paling rekomendasi Selama PPKM itu dimana sih Soalnya kan Selama PPKM ini Kita cuman boleh makan 20 menit gitu loh Terus kalo aku liat di Tiktok Itu banyak banget Buyonan orang yang kayak Makanan baru jadi Tapi sesuatu tinggal 2 menit lagi Kan ngakak banget ya Aku Lawan ini Aku yang kalah guys Aku give up Beneran ya Hat gila tadi Kalo untuk tekstur Aku suka Bawang gorengnya Juga aku suka Bawang gorengnya tuh Tetep crunchy Even Even ini tuh udah Udah berapa menit gitu Kan biasanya kan kalo bang goreng Itu tiba-tiba aku ngeblendnya gitu kan Seiringnya waktu gitu Walaupun dia mie goreng Tapi ini tetep crunchy Tapi Tadi tuh karena aku masukin Semua bumbu pedesnya Dengan PD-nya Dan aku tuh lupa Kalo aku tuh gak kuat pedes Dan aku sedikit Aku pernah punya Tuka lambung gitu kan Tapi udah sembuh sih Cuman Aku gak mau bereksiko lagi Tapi ini berhasil Sampai ke donaku Sampai tulang lidahku patah Emang lidah ada tulang? Kan gak ada ya Oke guys Bukbang hari ini Itu aja Mohon maaf Kalo misalnya Gak bisa menuhi ekspetasi kalian Untuk ngabisin ini Tapi aku pikir ya Aku pikir ini Ini paling udah habis Empat bungkus Atau lima bungkus tau Beneran gak bohong Don't forget to share love and positivity If you don't have anything nice to say Keep it to yourself Only love and positivity Makasih banyak buat Gabuters Yang udah nyediain waktu kalian Buat nonton Bukbang Mie sedap Spicy chicken ku Yang versi Korea Dan makasih banyak Buat kalian Untuk selalu ngikutin aku Dari awal sampai akhir guys Keep supporting aku ya guys Love you so much Sarang ya Sarang ya Bukbang 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 Bukbang